Seperti inilah suasana terminal tipe Asro Aji Ponrogo di H plus 3 lebaran. Dari pantauan GTV Madiun, penumpang yang hendak berangkat dari terminal Asro Aji mulai mengalami peningkatan. Pergerakan arus balik ini sendiri sudah terjadi sejak H plus 1 lebaran. Eko Hadi Prayitno, kepala terminal tipe Asro Aji Ponrogo menjelaskan, pada H plus 1 setidaknya ada 6.202 penumpang dengan total armada 353 armada bus dan H plus 2 sebanyak 6.595 penumpang, di mana 3.900 orang berangkat dari terminal tersebut. Kelaporkan dari terminal tipe Asro Aji Ponrogo bahwasannya sini sudah H plus 2 ya, H plus 2 di lebaran tahun 2022 ini, jadi memang sudah ada pergerakan ya, walaupun kami perkirakan masih 25 persen, tapi sudah ada pergerakan. Jadi mungkin ini adalah karena moment-moment yang menurut seperti ini memang jarang. Jadi kalau sudah 2 tahun selama ini kita mungkin kita mengalami pandemi ya, terus sekarang mungkin ada telunggaran gitu, mungkin segala macam. Jadi ini sudah mulai ada peringkatan. Untuk angka mencapai berapa ini Pak penumpang sendiri? Untuk penumpang ya, dari H plus 1 kemarin itu sudah terpantau untuk AKP itu 45.000 armada, dan penumpangnya ada 272, dan untuk AKP itu ada 308 armada, dan penumpangnya kurang lebih 6.020, jadi totalnya armada yang beroperasi itu H plus 1 itu kurang lebih 353 armada, dan untuk penumpangnya kurang lebih 6.292 orang. Itu baik yang mudik maupun yang balik ya? Jadi di dominasi yang balik, jadi di dominasi yang balik, karena ini H plus 1 ya kemarin, jadi itu di dominasi sudah baliknya. Jadi kalau diperbandingkan itu 20.80. Eko memperkirakan bakal terjadi lonjakan penumpang harus balik pada tanggal 7 hingga 9 Mei 2022, dan dipastikan jumlah penumpang bakal meningkat dua kali lipat. Ega Patria, JTV Poneroga